Untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Polresoku tidak hanya memberikan himbawan dan penindakan saja. Polresoku juga melakukan inovasi pencegahan meluasnya titik api dengan membuat motor jelajah pemadam api. Bermodalkan motor bekas ditambah mesin pompa yang dirakit, motor ini dapat menyedot air dengan jarak mencapai 1 km dengan semburan mencapai 100 m. Jika jarak titik api lebih jauh, tinggal menambahkan lagi motor sehingga dapat menjangkau titik api tersebut. Bupati Oku Teddy Meluansyah mengapresiasi inovasi motor jelajah buatan Polresoku tersebut. Bupati mengatakan motor jelajah api ini juga bisa digunakan tidak hanya di lahan atau di hutan saja, bahkan untuk kebakaran di lokasi padat penduduk yang sulit dimasuki mobil pemadam. Motor ini bisa digunakan. Dia menyaksikan hasil karya yang luar biasa, inovasi terobosan yang dilakukan oleh Pak Kapolres bersama tokoh masyarakat yang ada di Lubu Batang Baru. Bagaimana dengan banyaknya kejadian kebakaran di tanah lahan menjelang masa-masa musim kemarau, beliau menginisiasi bagaimana ke depan kita semua, lapisan masyarakat yang ada di obu ini bisa melakukan mitigasi dan pencegahan kebakaran di tanah lahan. Salah satu langkah konkret dan bukti nyatanya adalah Pak Kapolres bersama teman-teman dari Lubu Batang baru saja melahirkan buah karya yang luar biasa tadi, namanya motor jelajah pemadam api. Sementara itu, Kapolres Oku AKBP Arief Harsono mengatakan pihaknya baru membuat tiga unit motor jelajah api. Selain bisa untuk kita gunakan jelajah memadamkan api, juga bisa digunakan di pertanian untuk mengalirkan air. Kalau air gasnya susah, bisa menggunakan modifikasi kendaraan seperti ini untuk mengalirkan air untuk gas. Bagusmi Hargo, Sriwijaya TV